Hai Oke selamat pagi teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Sofyan Wajudi nah jadi di video kali ini kita akan install Android 9 Android 9 di laptop yang kita gunakan tadi sudah saya buat untuk installernya sendiri langsung saja kita masuk ke menu boot optionnya nah disini langsung saja kita pilih mode installation Blizz OS nah disini saya menggunakan Blizz OS ya dana Oke jadi sampai sini kita sudah kasih ya di sini namanya untuk partisinya jadi disini kita saya menggunakan dual boot yaitu Windows juga Android yang akan kita gunakan kalau sudah disini kita tinggal tekan enter ya enter nah disini kita untuk formatnya kita jadikan menjadi NTFS biar juga terbaca di Windows nya juga kalau sudah kita tekan enter dan disini kita yes ya Yes nah disini sudah ada format partisinya do you want to install boot loader group yes do you want to create boot item yes juga sampai sini kita jangan root terlebih dahulu untuk OS Androidnya karena masih belum stabil kita noduh nah sampai sini kita tinggal tunggu saja nah untuk tampilannya ini itu hampir sama kayak debian linux debiannya karena base nya memang linux nah kita tinggal tunggu saja oke untuk loading ininya lumayan cepat ya sudah sampai 89 persen nah ini kita tekan yes ya yes ini udah tetap ya 2 giga ya sinkron to disk nah kalau sudah langsung saja kita run Blitz OS nya ya nah sampai sini instalasinya sudah sukses kita run nah lihat tampilannya seperti apa eh eh sorry redisnya nggak dicabut nah sampai sini sudah tampil untuk ini logo logonya Blitz OS ya nah sampai sini sudah selesai ya ini tampilan dari eh Android 9 ya weh oke jadi eh ini adalah tampilan dari Blitz OS yang sudah kita install ya sama sih Androidnya kayak gini deh oke itu saja dari saya mengenai tutorial bagaimana cara install Android di laptop ya dengan menggunakan dual boot yaitu satunya Windows satunya lagi kita menggunakan Windows sama untuk ininya ada Play Store juga nah hampir sama deh oke sekian itu sedikit saya mengenai tutorialnya sampai jumpa di video selanjutnya untuk link downloadnya nanti saya sediakan di link deskripsi untuk OS nya ya sekian terima kasih oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah up Terima kasih.